Jadi kalau ada masalah nanti komen saja di grup WA, kalau ada masalah, atau chat di grup chat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 waktu atau firmness, inisiatif, kemampuan atau capability, dan komunikasi. Kerangkap pikir dalam penelitian ini yaitu pariabel X perilaku kepemimpinan sedangkan pariabel Y adalah kinerja pegawai. Perilaku kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang direktif, kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan berorientasi pada prestasi yang dikemukakan host and me-missile. Sedangkan kinerja pegawai yaitu ada lima kualitas kerja, ketetapan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Definisi operasional. Definisi operasional. Kepemimpinan yang direktif adalah tindakan yang dilakukan oleh syamat kepada seluruh pegawai yang menjadi bawaannya dalam bentuk arahan atau gendingan dan instruksi di kantor kecamatan Tampocini, Kota Makasar. Sedangkan kepemimpinan yang mendukung adalah tindakan camat dengan memberi dukungan dan memperlakukan seluruh pegawainya secara rata dalam bentuk tidak membeda-bedakan pegawai dan mendukung pegawai dalam melakukan pekerjaan di kantor kecamatan Tampocini, Kota Makasar. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif adalah tindakan yang dilakukan oleh camat dengan cara berkonsultasi dan ikut berpartisipasi dalam bentuk ikut terlibat, mendengarkan saran-saran dan bekerja sama dengan pegawai di kantor kecamatan Tampocini, Kota Makasar. Sedangkan yang terakhir adalah kepemimpinan dari orientasi pada prestasi adalah tindakan yang dilakukan oleh camat dengan menampilkan standar kehebatan yang tinggi dalam bentuk memberikan dorongan mencapai hasil kerja yang maksimal kepada pegawai di kantor kecamatan Tampocini, Kota Makasar. Sedangkan pariabelnya yaitu indikator kinerja pegawai yang pertama adalah kualitas kerja. Kualitas kerja adalah kuterja pegawai yang dapat dilihat dari penyelesaian semua tugas berupa kerapian dan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya di kantor kecamatan Tampocini, Kota Makasar. Ketetapan waktu itu adalah sesuai tidaknya waktu yang digunakan pegawai di kantor kecamatan Tampocini, Kota Makasar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga yaitu inisiatif adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai di kantor kecamatan Tampocini, Kota Makasar dengan melakukan sesuatu atau hal yang baru atas dasar pemikiran sendiri tanpa harus diberitahu. Kemampuan adalah kemampuan yang dapat dilihat melalui pengetahuan dan pendidikan pegawai di kantor kecamatan Tampocini, Kota Makasar dalam melakukan pekerjaan. Komunikasi adalah interaksi yang dilakukan antara pegawai dengan atasan dalam melakukan pekerjaan di kantor kecamatan Tampocini, Kota Makasar. Next. Metode penelitian. Metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian. Waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan kurang lebih dua bulan setelah semenang proposal dan lokasi penelitian ini di kantor kecamatan Tampocini, Kota Makasar. Jenis dan tipe penelitian. Jenis dan tipe penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Kuantitatif dengan alasan karena untuk memuji hipotesis tentang pengaruh perilaku ke pemimpinan terhadap kinerja pegawai di kantor kecamatan Tampocini. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey. Sedangkan populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh pegawai di kantor kecamatan Tampocini yang berjumlah 192 dan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik simple random sampling. Dan sampel yang diambil adalah sebanyak 66 secara acak. Teknik pengumpulan data yaitu ada tiga melalui observasi, kosener, dan dokumentasi. Teknik pengambilan data yaitu yang pertama uji paliditas, uji rehabilitas. Teknik analisis data yaitu teknik analisis deskriptif dan teknik regresi linear sederhana. Yaitulah tadi pemuparan proposal penelitian saya lebih dan kurangnya mohon mimaafkan bila itu bisa dilihat pasal di kecerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Dewi yang telah menyampaikan proposalnya dan waktunya agak lewat ini. Baiklah kita selanjutnya lanjut saja untuk Saudara Sri Wahyuni. Saya persilahkan Sri Wahyuni persiapkan catatannya semua ya, supaya bisa mengakomodasi semua masukan-masukan. Silahkan Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kali ini karena pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Yang terhormat Bapak Haji Dr. Luqman Hakim MSI, Bapak Dr. Randus Haji Ansarimone MPD, Bapak Nasrul Hak Estos MSI, MPA, dan Bapak dan Ibu Haja Fatmawati MSI. Pada kesempatan ini tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Bapak Dr. Luqman Hakim MSI, dan Ibu Dr. Ihyani Malik Estos MSI. Baiklah saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada rumah sakit umum daerah Haji Pajonga dengan Lek Kabupaten Takalar. Next. Baiklah pada pendahuluan terdapat empat bagian. Pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Next. Latar belakang, amanat pelayanan publik terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap organ negara dan penduduk berhak atas barang jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh peringkatan pelayanan publik. Namun, pelayanan cenderung lambat, proses administrasi yang berbelit-belit, mahal, memakan waktu yang lama, kurang optimal, dan cenderung tidak adil dikarenakan sistem pelayanan diberikan cenderung menggunakan sistem kekerabatan ataupun kekeluargaan yang lebih didahulukan. Selain itu, fasilitas pelayanan perawat yang dimilai tidak sesuai standar pelayanan kesehatan atau kurang ramah dalam memberikan pelayanan kepada pasien, kurang peduli dengan pasien, dan jarang menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Next. Baiklah, pada penelitian kali ini rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana budaya organisasi pada rumah sakit umum daerah Haji Pajonga dengan Lai Kabupaten Takalar. Dan yang kedua, bagaimana kinerja pegawai pada rumah sakit umum daerah Haji Pajonga dengan Lai Kabupaten Takalar. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada rumah sakit umum daerah Haji Pajonga dengan Lai Kabupaten Takalar. Next. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui budaya organisasi pada rumah sakit umum daerah Haji Pajonga dengan Lekabupaten Takalar Dan yang kedua untuk mengetahui kinerja pegawai pada rumah sakit umum daerah Haji Pajonga dengan Lekabupaten Takalar Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada rumah sakit umum daerah Haji Pajonga dengan Lekabupaten Takalar next next tinjauan pustaka pada tinjauan pustaka ini terdiri atas lima bagian, yang pertama konsep dan indikator organisasi yang kedua konsep dan indikator kinerja pegawai, dan yang ketiga kerangka pikir, dan yang keempat hipotesis penelitian, dan yang kelima definisi operasional, next konsep dan indikator budaya organisasi konsep budaya organisasi budaya organisasi adalah sebuah sistem dasar dalam sebuah organisasi yang dianud oleh setiap anggota yang berada dalam organisasi tersebut dalam menjalankan kinerja, ada pun indikator budaya organisasi yang dikemukakan oleh Wibowo 2006 ada lima yaitu inisiatif perseorangan toleransi terhadap risiko pengawasan, dukungan manajemen, dan pola komunikasi next konsep dan indikator kinerja konsep kinerja kinerja adalah suatu kualitas pencapaian individu atau kelompok atau kelompok tertentu dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya yang diberikan kepadanya pada sebuah organisasi indikator kinerja pegawai menurut Robins 2006 ada lima yaitu pertama kualitas yang kedua kuantitas yang ketiga ketepatan waktu dan yang keempat efektivitas dan yang kelima komitmen next kerangka pikir pada kerangka pikir ini terdapat dua variabel yakni variabel X budaya organisasi dan variabel Y kinerja pegawai ada pun variabel X pada budaya organisasi yaitu inisiatif perseorangan toleransi terhadap risiko pengawasan dukungan manajemen pola komunikasi bagaimana mempengaruhi variabel Y yaitu kinerja pegawai kualitas kuantitas ketepatan waktu dan efektivitas dan komitmen kerja next hipotesis penelitian hipotesis 0 atau HO tidak ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada rumah sakit umum daerah Haji Pajonga Denganle Kabupaten Takalar hipotesis hipotesis alternatif H adalah adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada rumah sakit umum daerah Haji Pajonga Denganle Kabupaten Takalar next definisi operasional variabel budaya organisasi variabel X inisiatif perseorangan toleransi terhadap risiko pengawasan dukungan manajemen pola komunikasi dan variabel kinerja pegawai yaitu variabel Y kualitas kuantitas ketepatan waktu efektivitas dan komitmen kerja next ada pun metode penelitian pada kali ini yaitu waktu dan lokasi penelitian jenis dan tipe penelitian populasi dan sampel teknik pengumpulan data dan teknik analisis data next waktu dan lokasi penelitian waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih dua bulan ada pun lokasi penelitian berada pada rumah sakit umum daerah Haji Pajonga Denganle Kabupaten Takalar next jenis dan tipe penelitian jenis penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif tipe penelitian yaitu tipe penelitian asosiatif dan survei next populasi dan sampel populasi pegawai pada rumah sakit umum daerah Haji Pajonga Denganle Kabupaten Takalar memiliki jumlah pegawai sebanyak 295 orang dan sampel yang diambil sebanyak 75 responden melalui teknik penentuan pengambilan sampel menggunakan rumus Taro Yamane next teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data yang dipilih adalah dengan menggunakan kusioner atau angket menggunakan bentuk checklist next teknik analisis data teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis regresi linear sederhana next baiklah sekian presentasi proposal saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau melihat tayangan powerpointnya si Wahyuni ini lumayan bagus ya tinggal penguasaan saja sebentar apakah memang variable yang akan diteliti ini menjadi sebuah variable masalah dan bisa dianalisis yang menggunakan metode analisis yang telah disampaikan tadi baik adik-adik semua kita lanjut saja saya persilahkan saudara Muhammad Ilham Sidupa Ilham Sidupa meneliti mengenai basnas silakan Ilham kita menuju Maros tadi dari Takalar kemudian kita menuju Maros lagi silakan tidak ada suaranya tidak ada suaranya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada yang terhormat tim penguji Bapak Dr. Lukman Hakim MSI kepada yang terhormat Ibu Dr. Fatmawati MSI kepada yang terhormat Bapak Dr. Randes Ansyarimone MPD kepada yang terhormat Bapak Nasrul Hak SOS MPA baik ada pun judul dari proposal penelitian saya yaitu implementasi program basnas microfinance Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros next next bab satu latar belakang zakat merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan zakat yang diatur dengan baik dimungkinkan memperbaiki pertumbuhan ekonomi sekalian pemerataan pendapatan untuk memberantas rentenir yang umumnya menjerat para pengusaha mikro serta menginterkan kemeskinan program Badan Amil Zakat Nasional Basnas Mikrofinance diluncurkan Basnas Kabupaten Maros program ini adalah sebuah lembaga keuangan mikro non-profit yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil yang kurang mampu next ya dasulen dari proposal penelitian ini dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang spesial dibentuk untuk membagikan jasa perluasan usaha serta pemberdayaan masyarakat baik lewat pinjaman dan pemberdayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat pengaturan simpanan maupun pembagian jasa konsultasi perluasan usaha yang tidak hanya mencari profit dasen dari proposal penelitian ini yaitu pengusaha mikro masih tergantung kepada rentenir yang umumnya menindas para pengusaha mikro karena terjepit kebutuhan modal untuk usaha mereka dan kurangnya akses para pengusaha kecil kepada penyedam modal yang layak sehingga mereka lebih memilih untuk meminjam dana usaha kepada rentenir serta kurangnya pelatihan dalam pengimbangan usaha berdasarkan data statistik angka kemiskinan di Kabupaten Maros sekitar 40 ribu jiwa next ada pun rumusan masalah satu bagaimana implementasi prokuram basnas mikrofinance badan amil zakat nasional di Kabupaten Maros kedua faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam implementasi prokuram basnas mikrofinance badan amil zakat nasional di Kabupaten Maros tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi prokuram basnas mikrofinance badan amil zakat nasional di Kabupaten Maros kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi prokuram basnas mikrofinance badan amil zakat nasional di Kabupaten Maros next manfaat penelitian manfaat akademik dapat dijadikan referensi dari informasi ini untuk pembahasan yang diberkaitan dengan pengimbangan ilmu pengetahuan tentang implementasi program basnas mikrofinance badan amil zakat nasional di Kabupaten Maros manfaat praktis dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Maros terkhususnya badan amil zakat nasional Kabupaten Maros terkait implementasi program basnas mikrofinance next next konsep kebijakan publik menurut penulis buku understanding public policy dalam sore dan sobirin menjelaskan bahwa kebijakan publik yaitu segala sesuatu yang dilakukan pemerintah mengapa mereka melakukan serta perolehan yang membuat sebuah kehidupan bersama terlihat kebijakan publik next konsep implementasi kebijakan publik definisi implementasi mengalami transformasi seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri Presman dan Willowski sebagai perintis studi implementasi memberikan definisi sesuai dekadanya pemahaman dua sarjana tersebut tentang implementasi masih berpengaruh oleh paradigma dikotomi politik administrasi next model-model implementasi kebijakan model implementasi etuar 3 dalam subversono dalam pandangan etuar 3 implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni komunikasi sumber daya disposisi dan struktur birokrasi keempat variabel tersebut juga saling berkaitan satu sama lain next konsep business microfinance menurut asian development bank lembaga keuangan mikro microfinance adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan kredit pembayaran berbagai transaksi jasa dan money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil program business microfinance adalah sebuah lembaga keuangan mikro non-profit untuk para pengusaha kecil dari kalangan kurang mampu dari business pusat next kerangka pikir menggunakan implementasi program dengan menggunakan teori implementasi dari edward 3 yaitu komunikasi sumber daya disposisi dan struktur birokrasi next next metode penelitian waktu dan lokasi penelitian penelitian ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal lokasi penelitian ini di Kecamatan Turikale Kabupaten Marus jenis dan tipe penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif informasi penelitian dalam proposal ini yaitu kepala bagian pendaya gunaan dan pendistribusian Basnas Marus kedua manajer Basnas Mikro FNS dan pengusaha mikro atau masyarakat miskin next teknik pengumpulan data yaitu observasi wawancara dan dokumentasi teknik pengabsahan data yaitu menggunakan triangulasi sumber triangulasi teknik dan triangulasi waktu teknik analisis data yaitu reduksi data penyajian data penerikan kesimpulan dan verifikasi sekian ya baik saudara Muhammad Ilham Sidupa yang akan meneliti mengenai implementasi Pasnas Pasnas yang mikrofinance yang mengelola keuangan atau sebagai lembaga keuangan mikrofinance selanjutnya saya persilakan saudara Andi Zulfika saya persilakan Zulfika baik terima kasih atas kesempatannya yang terhormat tim penguji Bapak Dr. Haji Lukman Hakim MSD dua Ibu Dr. Haji Fatmawati MSD dan yang ketiga Dr. Andes Haji Ansyarimone MPD dan yang keempat Bapak Nasur Hak SOS MPA baik langsung saja ada pun judul penelitian yang kami angkat pada siang hari ini adalah inovasi perayanan publik melalui sistem informasi ekspirasi publik dan pengeduan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidrap atar belakang secara tradisional sektor publik merupakan sektor yang biasanya enggan berhubungan dengan inovasi terutama bila sektor publik ini dibandingkan dengan sektor swasta keganganan sektor publik untuk memanfaatkan inovasi disebabkan karena karakteristiknya yang cenderung statis formalistik dan rigid serta semua bentuk kekekuan yang berada di dalamnya meskipun demikian pemerintah terus mendorong organisasi sektor publik untuk selalu berinovasi guna memasukkan masyarakat oleh karena itu pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah bahwa inovasi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mempercepat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana atribut inovasi sistem informasi aspirasi publik dan pengeduan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidrak yang kedua bagaimana strategi inovasi sistem informasi aspirasi publik dan pengeduan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidrak bab 2 tinjuan pustaka konsep inovasi muluk 2008 menjelaskan bahwa inovasi merupakan sebuah instrumen untuk mengembangkan cara-cara baru dalam menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih efektif sedangkan Jamrut 2015 mengungkakkan bahwa inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang telah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya Al-Buri menjelaskan inovasi secara lebih sederhana yakni inovasi adalah ide baru yang bermanfaat atribut inovasi menurut Rogers adapun indikatornya adalah yang pertama keuntungan relatif yang kedua adalah kesesuaian dan yang ketiga adalah kemungkinan dicoba strategi inovasi menurut Sangkala yang pertama adalah layanan terintegrasi monitoring layanan kerjasama pelibatan warga negara dan pemanfaatan teknologi konsep pelayanan publik HS Munir mendefinisikan pelayanan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan ladasan tertentu di mana tingkap pemuasannya bisa dirasakan oleh yang melayani ataupun dilayani sedangkan Kotler & Bloom mendefinisikan pelayanan adalah sebagai kegiatan yang berberi keuntungan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik sedangkan Prasojo mengatakan bahwa pelayanan publik adalah upaya dalam membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang atau jasa yang diperlukan kerangka pikir dalam kerangka pikir ini peneliti menggunakan dua teori yang pertama adalah teori dari Rogers yakni terkait dengan atribut inovasi adapun indikatornya adalah keuntungan relatif yang kedua adalah kesesuaian dan yang ketiga adalah kemungkinan dicoba teori yang kedua adalah teori dari sangklak terkait dengan strategi inovasi adapun indikatornya adalah yang pertama layanan terintegrasi yang kedua adalah monitoring layanan yang ketiga adalah kerjasama yang keempat adalah pelibatan warga negara dan yang kelima adalah pemanfaatan teknologi bab tiga metode penelitian waktu dan lokasi penelitian adapun objek atau lokasi penelitian ini adalah kantor dinas komunikasi dan informatika keputin sidrak lokasi ini dipilih karena dinas komunikasi dan informatika keputin sidrak merupakan penggagas dari inovasi sistem informasi ekspresi publik dan pengaduan adapun jangka waktu dari penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama dua bulan jenis dan tipe penelitian yang pertama adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan yang kedua tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif informan penelitian yang pertama adalah kepala dinas komunikasi dan informatika keputin sidrak yang kedua adalah admin sistem informasi ekspresi publik dan pengaduan yang ketiga adalah staf dinas komunikasi dan informatika keputin sidrak dan yang keempat adalah masyarakat teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi Yang kedua adalah wancara Dan yang ketiga adalah dokumentasi Pengapsan data yang dilakukan Dalam penelitian ini adalah yang pertama Teringgalusai sumber, teringulasi teknik Dan teringulasi waktu Ada pun teknik alimis data yang dipakai Adalah reduksi data, penyajian data Dan penelitian kesempatan Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saudara Andi Zulfikan Yang telah Mempersentasikan proposalnya Berkaitan dengan Inovasi pengaduan Ini inovasi pengaduan ya Dalam pelayanan publik Di Bupaten Sindrak Saudara Ini Saudara Zulfikan ini Ada di mana? Di Makassar atau di Sindrak? Di Wajo Di Wajo Pelintiannya di Sindrak Iya, di Sindrak Tapi memang Memang kampungnya di Wajo Di Wajo, iya Pak Wah hebatnya ini menuniti di Sindrak Kampung di Wajo Kuliah di Makassar Baiklah, empat orang Mahasiswa Mulai dari Saudara Dewi Kemudian Sri Wahyuni Muhammad Ilham Dan Andi Zulfikan Selalu menyampaikan Proposal penelitiannya Tentu saja kalau kita membaca Dari seluruh Isi proposal keempat Ada ini Kalau saya pribadi Di luar Bimbingan saya Saudara Muhammad Ilham Dan Tentu saja masih banyak Hal-hal yang harus Diperbaiki Mulai dari Masalahnya Apakah sudah jelas Atau bagaimana Kemudian Kata cara penulisannya Kemudian metode penelitiannya Kemudian teori yang digunakan Sebagai sebuah Jukan atau Referensi Apakah ini bisa dipahami Dan bisa di aplikasi Di aplikasi Di dalam penelitiannya nanti Nah teori itu tidak hanya Dipungut-pungut saja Di mana pun sumbernya Tetapi itu akan Di aplikasi Di dalam penelitian Sehingga penelitian itu Bisa Menjadi Sebuah Tuntunan kita Untuk Tahu Itu pentingnya disitu Jadi sekali lagi Saya sampaikan bahwa Teori atau konsep Yang dikembangkan oleh para ahli Itu adalah penuntun Untuk Menjelaskan Variable Atau masalah Yang saudara akan Apakah antara Variable Konsep dan teori itu Sudah cocok Digunakan Ya begitu ya Ada-ada semua Saya kira Kalian semua sudah siap Dengan semua catatannya Dan saya akan Mempersilahkan Bapak Bapak Pembimbing Maupun Penguji Dan Ibu Dan mungkin Sesuai dengan Urutan nama Di atas Saya akan Mempersilahkan Mulai dari Ibu Doktor Fatmawati Karena satu-satunya Ibu yang cantik ini Di grup ini Adalah Ibu Fatma Pembimbing Baiklah Bagaimana Ibu Fatma Halo Assalamualaikum Ibu Fatma Waalaikumsalam Terima kasih banyak Betul Saya yang tercantik Di antara Empat penguji Bagaimana Ibu Sehat Walafiat Alhamdulillah Sehat Terima kasih Tentu saja Ibu Fatma Sudah punya catatan ini Untuk adik-adik semua Dan Saya perserakan Ibu Fatma Untuk memberikan Sanggahan Atau koreksi Silahkan Ibu Terima kasih banyak Bapak ketua penguji Pada hari ini Kemudian Bapak-bapak penguji Yang lain Ketemu lagi Kemudian Anak-anakku Empat orang Narasumber Yang menyediakan Proposanya Pada hari ini Saya komentari dulu Yang pertama Dewi Rahmi Sesuai Dewi Rashid ya Sesuai juga Uutan Nyonya Dewi Rashid Ya Dewi Rashid Iya Ibu Dewi Rashid Kan meneliti Tentang pengaruh Perilaku kepemimpinan Kamat Terhadap Kinerja Yang pertama Ibu Seroti dulu Adalah latar belakang Masalah Di latar belakang Masalah itu Dewi Rashid Mengemukakan Tadi di PowerPointnya Ada Dahsein Ada Dahsein Ada Dahsein Dahseinnya Coba Menurut Dewi Rashid Pengertiannya Dahsein Itu apa sih Dahsein itu Undang-undang Peraturan Peraturan Kalau Dahsein Dahsein Kenyataan Yang sesuai Dengan Yang ada di Lokongnya Oke Kalau begitu Ibu Pindah juga Ke Seri Wahyuni Karena Seri Wahyuni Di PowerPointnya Tadi itu ada Menampilkan Dah Dahsein Dahsein Nah kalau Seri Wahyuni Dahsein Dahsein itu apa Baik Bu Kalau Menurut saya Dahsein itu Peraturan Dan yang Seharusnya Terjadi Kalau Dahsein Yang dirasakan Oleh masyarakat Atau yang terjadi Di lapangan Nah Karena Semuanya Mengaku Menurut saya Jangan Menurut saya Tapi Menurut teori Terbalik Jadi menurut Teori Dahsein Itulah yang Sebenarnya Harusnya berdasarkan Dasar hukum Dasar teori Apa Harapannya Apa yang Seharusnya Itu Dahsein Dahsein Yang terjadi Di lapangan Yang Misalnya tadi Dewi Rasid Mengemukakan Tentang Itu pun juga Tidak jelas Tentang Bagaimana Perilaku Camat Seharusnya Menurut undang-undang Camat itu Seperti Harusnya Bagaimana Menurut Dewi Rasid Saat Teori yang dibaca Camat itu Seharusnya Bagaimana Yang dilakukan Kalau Camat itu Yang bisa Mempengaruhi Bawahannya Untuk Mengesalahkan Suatu Pekerjaan Ada Sudah dibaca Tuk Voxi Camat Misalnya Peraturan Dimana Menelitinya Di Makasar Di Camat Rappucini Ibu Sudah pernah Baca Tentang Tuk Struktur Organisasi Kota Makasar Tentang Pembagian Tugas Mulai Dari Sampai Camat Lura Belum pernah Nah Harusnya Disitu Ambil Sudah Solen Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Seorang Camat Kemudian Dasenya Nah Sekarang Kalau Dasenya Apa Yang Anda Lihat Di Lapangan Tentang Camat Rappucini Itu Kalau Melalui Pengamatan Bu Camat Itu Masih Perlu Memberikan Pengarahan Kepada Pegawainya Karena Melihat Masih Banyak Pegawai Bu Berarti Belum Dasen Itu Apa Yang Sekarang Dilakukan Oleh Camat Yang Tidak Sesuai Dengan Tadi Supoksinya Nah Itu Yang Harusnya Yang Harus Ada Supaya Tidak Terlalu Lama Yang Seharusnya Dikemukakan Di Latar Belakang Masalah Khususnya Dihubungkan Dengan Variable Atau Indikator Yang Mau Dilihat Di Kerangka Pikir Mau Melihat Yang Pertama Tadi Apakah Semua Perlaku Itu Yang Mau Dilihat Nah Itu Juga Pertanyaan Ibu Adakan Perlaku Direktif Ada Perlaku Mendukung Ada Perlaku Partisipatif Ada Perlaku Berorientasi Pada Prestasi Apakah Semua 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 Juga Mau Dilihat Apakah Semua Indikator Itu Ada Pada Camat Itu Nah Itu Yang Harus Dipikirkan Misalnya Nah Itu Dihubungkan Di Latar Belakang Masalah Dengan Kerangka Pikir Itu Harus Ditinggung Sedikit Misalnya Kepemimpinan Camat Direktif Itu Yang Bagaimana Kemudian Bagaimana Pelaksanaannya Di Rapocini Itu Bagaimana Perlaku Camat Rapocini Yang Ada Hubungannya Dengan Kepemimpinan Direktif Kepemimpinan Partisipatif Nah Itu Dikemukakan Apa Masalahnya Ya Ini Kan Tidak Tidak Ada Disingkung Direktif Tidak Mendukun Tidak Partisipatif Tidak Ada Berorientasi Pada Prestasi Masalah Yang Dikemukakan Di Muncul Di Kerangka Pikir Nah Gitu Ya Dewi Rahmi Dewi Rasid Tertukarnya Tadi Dewi 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 Kalau Pak Ketua Itu Selalu Menyebut Sri Mulyati Mulyati Jadi Menteri Keuangan Sri Wahyuni Nah Sri Wahyuni Nah Itu Di Dewi Rasid Itu Juga Indikatornya Tidak Jelas Yang Masih Apalagi Kalau Kuantitatif Itu Harus Poin-poin Itu Di Kerangka Pikir Di Indikator Deskripsi Apa namanya Itu Depanisi Operasional Itu Kepemimpinan Direktif Misalnya Apa sih Indikatornya Apanya Yang kamu Lihat Itu Yang Anda Kemukakan Di Depanisi Operasional Itu Masih Depanisi Teori Misalnya Kalau Ibu Tanya Apa Yang Mau Ditanyakan Apa Yang Mau Dilihat Di Kepemimpinan Direktif Kira-kira Kalau Membuat Kusiner Apa Item-item Yang Mau Ditanyakan Kemudian Semuanya Mendukung Partisipatif Apa Item-item Yang Mau Ditanyakan Di Disitu Di Partisipatif Di Direktif Itu Tidak Jelas Apalagi Kuntitatif Harusnya Malas Sudah Jadi Sudah Bisa Dilihat Cushionernya Kemudian Yang Berikutnya Adalah Sample Random Simpling 66 Responden Dari Berapa Populasi 192 192 192 Menjadi 66 Itu 192 Itu Masa Diambil Dari Mana Bagaimana Caranya Itu Bagaimana Menentukan Populasi Ada 192 Seluruh Pegawai Yang Ada Di Kantor Kecamatan Rapucini Observasi Dia Bilang 192 Semua Oh Gitu Jadi Seluruh Pegawai Kemudian Diambil Sistem Random Sampling Coba Tanya Dulu Bagaimana Prosedur Itu Menggunakan Sistem Random Sampling Bagaimana Penerapan Sistem Random Sampling Sementara Tiba Dari 150 Menjadi 66 Pakai Rumus Sloping Bu Pakai Rumus Sloping Berarti Bukan Sistem Random Sampling Namanya Yang N Sama Dengan Jumlah Sampel Terus Di Bawahnya Bursa Oke Saya Sudah Ngerti Tadi Kan Anda Mengatakan Menentukan Responde 66 Itu Sistem Random Sampling Makanya Bu Tanya Bagaimana Prosedurnya Tetapi Tiba-tiba Anda Mengatakan Menggunakan Rumus Berarti Harus Konsisten Kalau Menggunakan Rumus Ya Kemukakan Bahwa Disitu Bahwa Saya Menggunakan Menentukan Angka 66 Ini Adalah Dari Rumus Slopin Bukan Sistem Random Sampling Lain Juga Gitu Atau Bisa Juga Itu Untuk Rumus Slopin Itu Menentukan Jumlah Tetapi Menentukan Siapa Yang Dari 66 Orang Itu Siapa Apakah Sri Wahyuni Ataukah Sulpikan Ataukah Ilham Sidupai Itu Menggunakan Sistem Random Sampling Setelahnya Tetapi Nah Itu Tadi Tetap Jadi Anda Kemukakan Di Letar Belakang Untuk Menentukan Jumlah Jumlah Responden Itu Rumus Slopin Sejumlahnya Menjadi 66 Untuk Menentukan Lagi 66 Itu Pakai Sistem Random Sampling Tetapi Bagaimana Sistem Random Sampling Bagaimana Yang Dipakai Apakah Sistem Mengocok Seperti Arisan Ataukah Sistem Menjatuhkan Polpen Nah Itu Harus Jelas Di Metode Penelitian Ya Nah Itu Saja Masukan Ibu Untuk Dewi Rahmi Yang Jelas Perbaiki Rumusan Masalahnya Belum Jelas Tidak Jelas Sekarang Yang Kedua Ketua Di Panel Juga Bertanyaannya Langsung Saja Langsung Saja Oke Sekarang Sri Wahyuni Sri Wahyuni Judulnya Adalah Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Nah Dasainnya Sudah Anda Katakan Berbelit Belit Ya Mahal Lama Nah Itu Ada Tidak Penelitianmu Itu Atau Hanya Opini Kamu Pribadi Misalnya Kalau saya Mengatakan Mahal Dari Mana Dasarnya Anda Mengatakan Bahwa Di Sana Pelayanan Yang Dilakukan Itu Pelayanan Publik Itu Mahal Apa Indikatornya Anda Mengatakan Mahal Begini Bu Di rumah sakit Umum Haji Pajong Di rumah sakit Umum Daerah Haji Pajong Hadingali Itu Saya Katakan Mahal Karena Kan Biaya rumah sakit Seharusnya yang punya BPJS Itu biasanya gratis Bu Tapi Pada realitanya Biarpun Sudah memiliki kartu BPJS Masih ada Biaya Berapa Mahalnya Pertanyaannya Berapa Mahalnya Dari 50 Orang Satu Orang Membayar Diloket Ini Beli Obat 50.000 500.000 Apa Indikatormu Untuk Mengatakan Mahal Tidak Sampai Ratusan Ribu Tapi Namanya Gratis Makanya Ini Juga Berdasarkan Opini Pribadi Namanya Tidak Bisa Berbelit-belit Coba Berbelit-belit Misalnya Berbelit-belit Dari mana Kemana Coba Terangkan Bagaimana Proses Pengurusan Sehingga Anda Mengatakan Itu Berbelit-belit Coba Begini Dari proses Pengambilan Nomor Antrian Di rumah sakit Itu Sudah Antrian Panjam Belum Lagi Antriannya Di Lobby Masing-masing Para dokter Antrian Belum Kelihatan Bahwa Berbelit Anda Mengatakan Berbelit-belit Belum Belum Kuat Dasarnya Mengatakan Juga Mahal Belum Kuat Dasarnya Mengatakan Lama Tidak Ada Dasarnya Lama Berapa Lama Satu Pasien Mulai Dari Loket Pendaptaran Sampai Selesai Pengurusan Itu Sampai Selesai Mendapatkan Layanan Pengobatan Berapa Lama Kira-kira Menurut Pengamatan Menurut Pengalaman Tentu Ditanya Orang Bisa Sampai Siang Maupun Sore Ide Idealnya Sekarang Bisa Sampai Sore Idealnya Harusnya Berapa Lama Seharusnya Bu Apalagi Pasien Darurat Seharusnya Harus Segera Dilayani Tanpa Harus Harusnya Ada Waktu Ibu Kuatirkan Apa Yang Anda Kemukakan Di Latar Belakang Menjadi Penyebab Menjadi Latar Belakang Untuk Menjadi Alasan Untuk Meneliti Itu Ujung Ujung Nanti Hasil Sangat Bagus Terbantakan Semua Itu Padahal Kalau Kita Meneliti Apa Kuantitatif Itu Kita Mau Menguji Kenapa Ini Berbelit Kenapa Ini Mahal Kenapa Ini Tidak Adil Kita Menguji Itu Jadi Harus Yakin Dulu Bahwa Betul Ini Belayanan Di rumah Sakit Ini Adalah Berbelit Betul Betul Mahal Betul Betul Lama Supaya Nanti Kenapa Lama Karena Begini Kenapa Berbelit Karena Begini Tapi Tiba-tiba Pengalaman Teman Temamu Yang Tiba-tiba Latar Belakang Sudah Dikemukakan Sedemikian Jelek Tiba-tiba Hasilnya Tiba-tiba Bagus Sekali Bertentangan Jadi Harus Jelas Apa Data Gimana Dapat Data Sehingga Mengatakan Berbelit Gimana Dapat Data Bahwa Itu Mahal Harus Disesuaikan Juga Berapa Lama Prosesnya Idealnya Itu Lama Menurut Undang-undang Menurut Hukum Menurut Peraturan Di Rumah Sakit Itu Kalau Satu Pasien Mulai Dari Pendaptaran Sampai Mendapatkan Selesai Mendapatkan Layanan Misalnya Kemudian Yang Berikutnya Adalah 295 Sama Pertanyaannya Ibu 295 Orang Populasi Kemudian Responden 75 Jumlahnya Jumlahnya Dengan tadi Rumus Taror 75 Tapi Cara Meneliti Nanti Yang 75 Menentukan Oh Si Sulpikar Yang masuk 75 Ini Sri Wahyuni Bagaimana Cara Teram Mungkin Saya Bagi Bu Dari Dokternya Berapa Saya Ambil Dari Perawatnya Berapa Yang Saya Ambil Begitupun Dari Struktural Lainnya Harusnya Sudah Ada Di Metode Penelitian Itu Bahwa Kalau Begitu Misalnya Secara Stratified Misalnya Stratified Itu Berdasarkan Pangkatnya Mulai Dari Islon Berapa Disana Kalau Pakai Islon Mulai Dari Kepalanya Baru Sudah Turun Itu Di Metode Itu Harus Sudah Jelas Kenapa Indikatornya Sudah Harus Jelas Karena Kalau Dikuantitatif Itu Harusnya Kalau Bagus Indikator Indikator Yang Anda Kemukakan Di Deskripsi Di Depanis Operasional Itu Sudah Langsung Bisa Jadi Cushioner Sudah Langsung Menjadi Pertanyaan Ya Jadi Sama Dengan Tadi Dewi Rasid Dengan Sri Mahiyah Yuni Perumusan Masalah Yang Melatar Belakangi Itu Belum Jelas Belum Jelas Apa Masalahnya Yang Ada Hubungannya Dengan Budaya Organisasi Misalnya Indikator Budaya Organisasi Kan Ada Inisiatif Inisiatif Persongerangan Nah Harusnya Misalnya Contoh Kecilnya Ada Di Latar Belakang Yang Mengatakan Disana Pegawainya Kurang Berinisiatif Kalau Masalah Penelitiannya Negatif Karena Masalah Penelitian Itu Bukan Saja Yang Jelek Jelek Yang Bagus Bisa Kalau Yang Bagus Misalnya Inisiatif Disana Oh Sangat Tinggi Penuh Inopati Penuh Ini Contohnya Apa Contohnya Begitu Sampai Setelah Itu Baru Dimasukkan Di kerangka Pikir Dicarikanlah Teori yang Cocok Untuk Mendukung Itu Untuk Masuk Di Kerangka Pikir Yang Berikut Adalah Ilham Sidupa Ilham Sidupa Ilham Sidupa Ini Anak Bimbingan Saya Tetapi Proses Bimbingan Memang Ibu Aku Tidak Terlalu Sejak Adanya COVID Ini Kita Tiba-tiba Baru Bimbingan Sudah COVID Sudah Di Isolasi Orang Jadi Tidak Begitu Maksimal Nah Yang Pertama Adalah Kan Most Tadi Implementasi Sama Sebenarnya Most Tadi Implementasi Kebijakan Memilih Teori Edward 3 Kira-kira Pertanyaannya Ibu Kenapa Memilih 23 Dulu Untuk Membedah Untuk Meneliti Implementasi Kebijakan Program Basnas Kenapa Bukan Winter Kenapa Bukan Gogin Kenapa Bukan Mas Manian Meneliti Mengapa Karena Berdasarkan Ini dasarnya Apa Berdasarkan dasarnya Jadi Saya hubungkan dengan Berdasarkan Permasalahannya Bu Jadi saya Hubungkan dengan Teori yang Cocok Nah Sekarang Apa Permasalahannya Dari dasarnya Bu Apa Dasarnya Permasalahannya Ya Coba Kemukakan Apa Permasalahannya Yang Sehingga Eduard Tiga Eduard Tiga Ya Di Sini Pertama Permasalahannya Itu Kurangnya Penyedia Modal Yang layak Untuk Memberikan Modal Kepada Para Usaha Mikro Yang Kurang Mampu Nah Kurang Cata Dulu Kau Mengatakan Masalahnya Adalah Kurang Modal Nah Sekarang Di Eduard Tiga Yang Mana Disitu Berbicara Tentang Kurang Modal Kau Wilan Tadi kan Berdasarkan Permasalahan Cocok Dengan Eduard Tiga Nah Kira-kira Apa Cocoknya Apa Koneknya Tadi Masalah Yang Ilham Kemukakan Dengan Teori Indikator Yang Ada Di Eduard Tiga Poin Tiga Yang Sumber Daya Sumber Daya Untuk Menyelur Untuk Memberikan Modal Kepada Para Pengusaha Begitu Sumber Daya Modal Sumber Daya Finansial Kalau Ada Kemukakan Tadi Di Latar Belakang Itu Bahwa Dia Terbatas Modalnya Yang Kurangnya PNJ Modal Yang Layak Ada Saudara Kemukakan Di Latar Belakang Masalah Di Bab Satu Tadi Saya Tidak Sebutkan Secara Langsung Basnas Kurang Modal Cuma Tadi Saya Sebutkan Bu Anu Yang Kurangnya BNJ Modal Yang Layak Untuk Diberikan Akses Kepada Pengusaha Mendapatkan Modal Siapa Yang Kurang Modal Kalau Edward Tiga Yang Kurang Modal Misalnya Sumber Daya Banyak Bisa Manusia Bisa Sarana Prasarana Bisa Fasilitas Tetapi Yang Disuruti Adalah Pelaksana Pihak Implementor Siapa Implementor Disini Basnas Menurut Saudara Basnas Kurang Modal Karena Berdasarkan Data Yang Saya Dapatkan Di Google Apa Namanya Tuju Ini Untuk Memberikan Modal Yang Layak Sudah Kalau Edward Tiga Yang Disuruti Itu Hampir Semua Teori Semua Teori Model Implementasi Yang Disuruti Adalah Misalnya Implementor Nya Kecuali Misalnya Kalau Ada Juga Yang Misalnya Kalau Winter Itu Memang Dia Menuruti Perilaku Kelompok Sasaran Jadi Maksudnya Ibu Begini Kalau Dikomunikasi Ada Empat Indikator Komunikasi Struktur Birokrasi Kemudian Apalagi Sumber Daya Disposisi Apa Yang Terjadi Misalnya Dikomunikasi Apa Masalah Yang Sekarang Yang Terjadi Di Basarnas Itu Sebagai Implementor Sakat Itu Yang Berhubungan Dengan Komunikasi Misalnya Basarnas Kurang Mensosialisasikan Programnya Sehingga Donatur Penggelangan Dana Kurang Dari Para Musaki Istilahnya Orang Yang Memberi Nah Itu Kemudian Yang Kedua Struktur Birokrasinya Begini Barulah Kita Masukkan Ke Kerangkap Pikir Yang Disini Bawa Oh Yang Cocok Untuk Ini Adalah Seorinya Dua Tiga Kemudian Misalnya Ada Ada Masalah Yang Ilham Kemukakan Tentang Banyak Nasabah Apa Namanya Itu Orang-orang Yang Penerima Yang Seharusnya Menerima Basarnas Itu Dia Tidak Punya Uang Akhirnya Dia Lari Kerentenir Itu Menyangkut Perilaku Kelompok Sasaran Nah Kalau Berbicara Kelompok Sasaran Itu Yang Banyak Membahas Itu Adalah Teorinya Winter Kenapa Sudah Ada Basarnas Tetapi Masyarakat Masih Lebih Suka Kerentenir Karena Begini Berhubungan Dengan Ada Pembahasan Tentang Perilaku Kelompok Sasaran Jadi Pertimbangkan Kembali Ilham Dengan Teori Teori Yang Dipakai Terakhir Sulfikar Terakhir Sulfikar Andi Muhammad Sulfikar Judulnya Adalah Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Dan Aspirasi Nah Sekarang Begini Pertanyaannya Ibu Adalah Kalau Ada Inovasi Berarti Ada Sebelum Inovasi Ada Inovasi Berarti Ada Yang Mau Diperbaiki Ada Sebuah Sistem Kalau Misalnya Sistem Yang Menjadi Inovasi Itu Sebuah Sistem Berarti Sistemnya Yang Lama Ini Dianggap Tidak Bagus Sehingga Melahirkan Sistem Yang Bagus Yang Merupakan Sebuah Inovasi Ibu Mau Andik Sulfikar Itu Menjelaskan Dulu Apa Yang Mau Diperbaiki Dengan Yang Dianggap Bahwa Sekarang Ini Ada Inovasi Pola Lama Apa Yang Mau Diperbaiki Dengan Hadirnya Ini Inovasi Sistem Informasi Oke Silahkan Mungkin Anunya Buk Jangan Bagi Cara Mungkin Tidak Bola Orang Meneliti Tidak Ada Mungkin Oke Kecepatan Dalam Respon Pengaduan Masyarakat Jadi Sebelum Adanya Sistem Informasi Aspirasi Publik Dan Pengaduan Ini Kabupaten Sidrap Menerapkan Layanan Pengaduan Lapor Yang Sifatnya Secara Nasional Namun Dengan Keberadaan Lapor Ini Belum Maksimal Artinya Pengaduan Masyarakat Cenderung Lama Untuk Diproses Seperti Itu Berapa Lama Bisa Sampai Kemarin Saya Tanya Itu Masyarakat Bisa Sampai Tiga Atau Empat Hari Setelah Adanya Ini Berapa Lama Jadinya Dengan Keberadaan Sistem Informasi Yang Merupakan Inovasi Lebih Cepat Lebih Cepatnya Berapa Lama Berhitung Menit Misalnya Menjadi Satu Hari Dari Satu Jam Menjadi 55 Menit Kalau Saya Pantau Di Websitenya Itu Hitungan Menit Bisa Sampai 5 Sampai 7 Menit Di Websitenya Kemudian Yang Ibu Lihat Di Kerangka Pikir Itu Ada Atribut Inovasi Ada Dua Yang Mau Dilihat Atribut Inovasi Dan Strategi Inovasi Mengapa Mengapa Memilih Dua Parameter Itu Dua Indikator Itu Atribut Inovasi Mengapa Bukan Atribut Inovasi Saja Atau Strategi Inovasi Saja Kenapa Memilih Dua-duanya Peneliti Melihat Karena Dua Teori Ini Istilahnya Sempurna Untuk Menggambarkan Kebersilan Inovasi Tersebut Harus Dua-dua Maksudnya Ibu Kan Memberikan Mau Memberikan Kemudahan Kalau Bisa Meneliti Cuma Satu Tetapi Bagus Ideal Dan Maksimal Daripada Meneliti Dua Pariabel Meneliti Dua Fokus Tetapi Dua-duanya Tidak ada Yang Maksimal Itu Maksudnya Ibu Mengapa Memberi Bertanya Mengapa Mesti Dua Kalau Misalnya Di atribut Inovasi Kira-kira Sudah Dengan Di strategi Inovasi Ada Tidak Dikemukakan Di letar Belakang Masalah Menyangkut Atribut Inovasi Dan Menyangkut Strategi Inovasi Tidak ada Tidak ada Itu Sama Semuanya Berat Empat Peneliti Harusnya Namanya Meneliti Dan Menulis Ada Namanya Benang Merah Jadi Mulai Dari Judul Latar Belakang Rumusan Masalah Tinjauan Pustaka Sampai Kerangka Pikir Itu Harusnya Jadi Kalau Meneliti Tentang Atribut Dan Strategi Yang Mulai Latar Belakang Masalah Sudah Mulai Dijelaskan Maksud Cari Tinjauan Pustakanya Apa Atribut Inovasi Apa Strategi Kenapa Bermasalah Di Sihat Disana Baru Masuk Di Kerangka Pikir Bahwa Yang Saya Mau Teliti Ini Atribut Dengan Setelah Kenapa Karena Dijelaskan Di Latar Belakang Memang Disitu Bermasalah Kemudian Yang Berikut Adalah Semua Ini Berlaku Umum Kesalahan Kesalahan Ketik Masih Banyak Dapatkan Penggunaan Penggunaan Kelimat Yang Seharusnya Diperbaiki Sedikit Kelimat Kelimatnya Masih Banyak Yang Belum Berdasarkan Ejaan Bahasa Baku Apa Namanya Kelimat Baku Oke Demikian Masukan Dari Saya Pak Ketua Baik Bu Doktor Fatmawati Telah Banyak Memberikan Masukan Baik Bagi Dewi Si Wahyuni Ilham Dan Saudara Sulhiktar Mudah-mudahan Saja Apa Yang Tadi Apa Apa Yang Telah Disampaikan Itu Saudara Bisa Mencatatnya Lagi Untuk Perbaikan Purpoksalnya Adik-adik Semua Ini Dan Kita Akan Mendengarkan Selanjutnya Dari Bapak Baterandes Haji Hansari Mone Gimana Pak Haji Sudah Siap Halo Pak Haji Pak Haji Hansari Halo Halo Girelannya Bapak Sekarang Memberikan Koreksi Perbaikan Dari Empat Orang Ini Yang Telah Mempersentasikan Proposalnya Saya Persilahkan Pak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Yang Pertama Dulu Pak Mengenai Format Penoman Penulisan Saya Melihat Ada Bapak Dokter Lukman Dokter Haji Pak Mawati Dan Saudara Nasrul Hak Ini Kalau Saya Tidak Salah Masuk Tim Penyusun Penyusun Buku Panduan Panduan Penulisan Nah Setelah Kami Membaca Dari Empat Mahasiswa Yang Seminar Pada Hari Ini Masih Ada Yang Berbeda Berbeda Penulisannya Kalau Mengikuti Format Perbedaan Itu Kami Lihat Dari Bab 2 Itu Ada Menggunakan Bab 2 Ada Menggunakan Tinjauan Pustaka Ada Yang Menggunakan Kajian Teori Jadi Rupanya Tidak Seragam Ada Menggunakan Tinjauan Pustaka Ada Menggunakan Kajian Teori Itu yang Pertama Kemudian Itu Masalah Format Tadi Pak Sekarang Kami Masuk Kepada Materi Proposal Saudara Dewi Rasip Dewi Rasip Halo Dewi Rasip Iya Pak Mau dengar Suara saya Dengar Pak Ya Pertama Di Bab Satu Latar Belakang Coba Kau Lihat ya Secara Keseluruhan Ini Di Linea K2 Di Linea K2 Ada Rujukan Undang-Undang Nomor 32 2004 Ya Sudah Lihat ya Di Saudari Merujuk Undang-Undang Nomor 32 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Padahal Kalau saya tidak Salah Ada undang-undang Terbaru itu Itu Nomor 23 2014 Saya Sarankan Sebaiknya Dewi Rasip Menggunakan Undang-Undang Yang Terbaru Ya Itu Nomor 23 2014 2014 Kemudian Kami juga Saya juga melihat Telah membaca Dengan seksama Pada Bab 1 Itu Anda Mengemukakan Beberapa teori Ya Dan Beberapa Penelitian Kalau saya tidak Salah Ada tiga teori Di latar belakang Itu teorinya Hukbes 2012 Kemudian Ridwan Dan Sopyan 2014 Kemudian Ada juga Beberapa penelitian Antara lain Waode 2014 Ya Ini Dari Rumusan Masalah ini Memunculkan Tiga Pertanyaan Tiga pertanyaan Tiga pertanyaan Masalah Yaitu Yang pertama adalah Bagaimana Perilaku Ya Yang kedua Bagaimana Kinerja Dan seterusnya Dan yang ketiga Seberapa besar Pengaruh Karena Ada Meneliti Mengenai Pengaruh Perilaku Kepimimpinan Ya Terhadap Kinerja Pegawai Jadi Jenis penelitian Adalah penelitian Kuantitatif Kemudian Di bab dua Landasan teori Anda pakai Landasan teori Yang lain Yang tiga itu Ada Dia pakai Istilah Tinjauan Pustaka Maksud saya tadi Jadi ada Ketidaksegeragaman Nah di bab dua ini Anda bagi Beberapa bagian Beberapa poin Yang pertama Yang pertama Adalah penelitian Penelitian terdahulu Di situ Saya melihat Ada tiga Teori Tapi muncul Kembali Teorinya Muncul kembali Hasil penelitian Dilakukan oleh Waode Yang sebelumnya Ada juga Di latar belakang Ya Halo Jadi dia muncul kembali Di landasan teori Pada bab dua Setelah muncul Di latar belakang Bab satu Kemudian ada Teorinya Rino 2011 Hasil penelitian ini ya Hasil penelitian dari Rino Penelitian terdahulu Ya terdahulu Di Medan Kemudian ada juga Penelitian Arifin 2017 Jadi ada tiga Penelitian di bagian Abab dua Kemudian di Di bagian B Yaitu konsep Kepemimpinan Ya ada tiga teori Wijaya Separdo 2005 Kemudian Mughlas 2008 Kemudian Toha 2009 Inroyo 2008 Jadi empat teori Di konsep Kepemimpinan Di situ ada bagian Ya ada bagian-bagiannya Ada juga Muncul juga teori Gaya Kepemimpinan Ada juga tiga teori Badu dan Jafri 2017 Rifai dan Mulyadi 2017 Robin dan Jafri 2017 Ya Ya Jadi ada tiga Di situ Kemudian Ada lagi muncul Konsep Perilaku Kepemimpinan Ada tiga teori Juga Ada Wahab Ya 2012 Ada Kurniawan 2014 Ada Mitchell Dan Nothouse 2018 Nah dan seterusnya Setelah kami hitung Teori-teori yang kamu gunakan Ada 22 teori Ada 20 teori Ini menurut saya Ini terlalu gemuk Nah yang muncul di Kerangka pikir Kerangka pikir itu lahir Dari kajian teori Itu ada dua Ada dua Variabel Variabel X Kamu ambil teorinya Hoss dan Mitchell 2017 Yaitu Perilaku Kepemimpinan Benar ya Iya Pak Yaitu Kepemimpinan Direktif Kemudian Kepemimpinan Mendukung Kemudian Partisipatif Dan prestasi Itu di Parable X Kemudian di Parable AI Itu mengenai Kinerja Ya Kalau ambil teorinya Sudarmi barangkali ya Mitchell dalam Sudarmi 2001 Dengan empat Indikator Kualitas kerja Ketepatan waktu Inisiatif Kemudian Kemampuan Dan komunikasi Nah Saya sarankan Di bab dua ini Ya Di bab dua ini Karena terlalu banyak teori Terlalu gemuk teori Kamu hilangkan saja Teori-teori Mengenai gaya Kekemimpinan Karena yang kamu teliti Adalah perilaku Kekemimpinan Jadi jangan Sudah usah dimunculkan Lagi teori Gaya Kekemimpinan Itu cukup Mengganggu Karena disitu Ada empat Tiga-empat Teori ya Nah Kalau kamu hilangkan itu Sudah bisa Agak ramping Ya Kenapa Saya sarankan Hilangkan itu Pertama Karena terlalu gemuk Teorinya Kemudian Gaya Kekemimpinan Itu Relatif Kurang lebih Relatif Sama dengan Perilaku Kekemimpinan Jadi cukup Kamu tampilkan Di kajian teori Di Pinjong Pustaka Bab dua itu Cukup kamu tampilkan Saja teori-teori Perilaku Kamu hilangkan Semua teori Menyangkut Gaya Kekemimpinan Kamu hilangkan Saja disitu Oke Iya Pak Ya Kemudian Kemudian Di Web tiga Di Metodologi Penelitian Itu Populasi 192 Sampilnya 66 Pakai rumusnya Slopin Ya Tapi untuk Menentukan Tadi Itu kan Kau katakan Random Ya Jadi yang Yang Iya Yang Rendom itu Yang 66 Keluar 66 Saya kira sudah dijelaskan Tadi Ibu Fatma Nah Kemudian di teknik Analisis data ini Saya sarankan Sebaiknya Kau perjelas Karena ada dua Ada tiga Di rumusan masalahmu Tapi Rupanya Kamu hanya Menggunakan Dua Dua rumus Untuk menjawab Tiga pertanyaan Jadi rumusan Masalah pertama Dan kedua Itu menggunakan Satu rumus Artinya rumusnya Sama Yaitu Statistik Deskriptif Ya Kemudian Untuk menjawab Rumusan ketiga Karena ditanyakan Disitu Seberapa besar Maka Anda Menggunakan rumus Regresi liter Sederhana Nah Untuk itu Saya sarankan Di Teknik analisis data Ini kamu Perjelas Disitu Bahwa Analisis statistik Deskriptif Kami gunakan Atau peneliti Gunakan Untuk menjawab Rumusan Pertanyaan Rumusan Masalah Satu dan Dua Itu Kalau bisa Diperjelas Disitu Dan Analisis Regresi Liner Sederhana Peneliti Gunakan Untuk menjawab Rumusan Masalah Yang ketiga Saya kira Ada rumusnya Kalau di Regresi Sederhana Y Sama dengan A Tambah BX Dan seterusnya Ya Oke Saya kira Cukup Untuk Saudari Dewi Rasid Kemudian Saudari Seri Wahyuni Halo Seri Wahyuni Dengar Suara saya Ya Pak Jelas Jelas Ya Jadi Kamu juga Ini Penelitian Penelitian Kualitatif Sama Dengan Kurang lebih Judulnya Sama Dengan Penelitian Tadi Dewi Rasid Judulnya Ini adalah Pengaruh Budaya Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit Pajung Adeng Ale Ini cukup Banyak Juga Teorinya Lebih Dari 20 Juga Teori Kami Juga Sarankan Kenapa Banyak Karena Anda Saudari Seri Wahyuni Ini Juga Mengemukakan Teori Budaya Secara Parsial Jadi Ada Teori Budaya Doang Di situ Di Halaman Di Halaman 11 Halaman 11 Bab 2 Ya Pak Ya Di Halaman 11 Bab 2 Itu Ada Di situ Teori Mengenai Teori Budaya Organisasi Itu Judulnya Sudah Lihat Teori Budaya Organisasi Tetapi Yang muncul Itu Sebenarnya Adalah Teori Budaya Jadi Teori Budaya Secara Parsial Ini Ini Sangat Banyak Di sini Teori Teori Ya Ini Saya sarankan Ini Kebuang Ini Total Ini Kebuang Kenapa Pertama Alasan Saya Ini Karena Teori Budaya Doang Artinya Budaya Tersendiri Harusnya Itu Kamu Kemukakan Teori Teori Tentang Budaya Organisasi Itu Alasan Saya Pertama Jadi Tidak Bisa Itu Kita Cari Teori Seperti itu Teori Budaya Teori Organisasi Itu Yang Pertama Yang Kedua Teori Ini Ada A6 Teori Ini Sudah Sudah Zaman Dulu Ada Tahun 72 Larson Dan Smelly 1972 Groydon 1973 Kemudian Kerin 1981 Wilson 1989 Teori Teori Lama Semua Teori Kamu Abaikan Ini Jadi Jangan Jangan Ambil Teori Budaya Yang Kamu Cari Sebagai Pengganti Itu Teori Budaya Organisasi Saya Kira Banyak Itu Yang Modern Sekarang Teori Organisasi Modern Sekarang Tidak Begini Jadi Itu Hilangkan Hilangkan Itu Teori Teori Lama Dan Dia Teori Budaya Tersendiri Budaya Parsial Budaya Doang Bukan Budaya Organisasi Jadi Kamu Cari Teori Budaya Organisasi Kemudian Di berikutnya Itu Ada Lagi Muncul Karakteristik Budaya Karakteristik Budaya Kemudian Dibawa Lagi Itu Hanya Teori Muncul Hanya Teori Satu Teori Kemudian Faktor Pengaruh Budaya Organisasi Satu Teori Kemudian Indikator Budaya Organisasi Satu Teori Fungsi Budaya Organisasi Satu Teori Kemudian Pendukung Dan Penghambat Budaya Organisasi Yang Kuat Satu Teori Budaya Organisasi Yang Kuat Iya Ini kan Tidak Bagus Ini kelihatan Kalau Satu Poin Satu Teori Jadi Kamu Cari Saja Saya Sarankan Yang Pertama Itu Di Di Pertama Adalah Teori Budaya Organisasi Kemudian Di Poin B Berikut Berikutnya Indikator Indikator Budaya Organisasi Fungsi Budaya Organisasi Dan Budaya Organisasi Itu Apaikan Saja Tidak Usah Muncul Di Situ Karena Ini Membuat Gemuk Membihungkan Juga Kemudian Berikutnya Di bawah Ada Konsep 2020 Kemudian Poin B Indikator Kinerja Ada Loham Ada Robin Kemudian Faktor Kinerja Dan Setelah Ada Dua Teori Yang Mangku Negara Jackson Kemudian Ini Juga Unsur Penilihan Organisasi Kemudian Pengaruh Itu Hanya Dua Teori Jadi Ini Hanya Satu Teori Yang Satu Teori Tidak Bagus Kelihatan Satu Poin Satu Teori Tidak Bagus Tidak Sistematis Tidak Menarik Argumentasinya Nah Muncul Di kerangka Pikir Yang Muncul Di kerangka Pikir Adalah Ini Budaya Ini Saya Tidak Tahu Budaya Organisasi Atau Teori Budaya Dari Bowo Budaya Organisasi Ya Yang Inisiatif Toleransi Pengawasan Dukungan Dan Komunikasi Kalau Teori Kalau Budaya Organisasi Oke Tapi Kalau Hanya Teori Budaya Doang Tidak Boleh Ya Jadi Kalau Teori Budaya Organisasi Oke Lima Indikator Variable X Kemudian Di Variable A Teorinya Robin Yaitu Kualitas Kuantitas Dan Seterusnya Jadi Sama Dengan Tadi Itu Dari Saudari Dewi Rasit Di Analisis Teknik Data Data Jadi Perlu Lebih Sama Ini Enomo Ada Tiga Juga Rumusan Kan Ya Pak Ya Tiga Juga Rumusan Rumusan Karena Kamu Hanya Mengatakan Bagaimana Pengaruh Ya Bagaimana Pengaruh Ya Tidak Ada Tidak Kelihatan Angkanya Disitu Tidak Sama Dengan Rumusan Ketiganya Dewi Disitu Dia Katakan Seberapa Besar Kan Kamu Hanya Mengatakan Bagaimana Pengaruh Harusnya Juga Karena Ini Kau Pakai Juga Rekles Sederhana Angka Kuantitatif Harusnya Juga Muncul Disitu Seberapa Ya Seberapa Besar Pengaruh Ya Pak Awalnya Pakai Kata Sebenarnya Tapi Dari Pembimbinya Katanya Pakai Bagaimana Saja Ya Tapi Kan Tidak Tidak Muncul Disitu Penelitian Kuantitatif Karena Nanti Kan Anda Pakai Juga Anda Pakai Rumus Hitung-hitungan Reklesi Liner Sederhana Ya Pak Ya Itu saran Ya Jadi Sebaiknya juga Di teknik Analisis Data Itu diperjelas Juga bahwa Rumusan Teori Karena Anda Pakai juga Rumus statistik Deskriptif Untuk Menjawab Rumusan Satu Dua Kan Begitu Ya Dan Analisis Regresi Liner Sederhana Untuk menjawab Rumusan Ketiga Nah Itu Sudah Dicatat Sudah Pak Ya Oke Kemudian Yang ketiga Saudara Ilham Sidupa Itu Kami Kami Abaikan Kami Lewati Karena Eh Apa namanya Saya punya Bimbingan Dan Kebetulan Tadi Tidak Sempat Sibuk Anu Pasal BDF Tapi Buatma Tadi Sudah Memberikan Saran Tapi Mana Siapa lagi Ilham Halo Ilham Iya Iya Pak Sebenarnya Kalau kau pakai Teori Itu Waktu kita Ketemu Pertama Bimbingan Pertama Sebelum Masa Covid Ini Saya sarankan Anda Hindari Dulu Teori Edward III Karena Itu Sudah Umum Dan Teori Edward III Itu Sebenarnya Dipakai Pada Organisasi Formal Organisasi Formal Organisasi Pemerintahan Dengan Empat Indikatornya Itu Tapi Yang Anda Teliti Ini Basnas Adalah Organisasi Informal Yang Notabene Mungkin Tidak Pas Dengan Teorinya Edward III Mungkin Pas Dengan Teorinya Winter Itu Tadi Jadi Dari Awal Saya Katakan Sebaiknya Cari Teori Lain Karena Edward III Itu Umum Sudah Umum Sekali Dan Itu Biasanya Dipakai Untuk Meneliti Organisasi Formal Misalnya Organisasi Pemerintahan Birokrasi Yang Kita Teliti Adalah Sebuah Unit 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 Kecil Yang Non Formal Yang Mungkin Tidak Terlalu Bagus Dia punya Struktur Organisasi Dan Implementasi Seperti Yang Dikemukakan Edward Coba Coba Lihat Kembali Itu Teori Yang Dikemukakan Tadi Ibu Fatma Saya Tidak Hapal Siapa Coba Coba Lihat Dulu Kemudian Terakhir Saudari Saudara Siapa Lagi Namanya Sulpikar Andi Sulpikar Andi Muhammad Sulpikar Inovasi Pelayanan Publik Saya Baca Dulu Inovasi Pelayanan Publik Sistem Informasi Aspirasi Publik Dan Pengaduan Di Dinas Komunikasi Ini Ini Saya Sarankan Karena Penelitian Ada ini Adalah Penelitian Kualitatif Kita Tidak Menguji Dua Variable Kita Tidak Mau Menguji Dua Variable Sehingga Saya Sarankan Sebaiknya Kamu Meliti Saja Mengenai Strategi Inovasi Strategi Inovasi Ini Cukup Lumayan Ini Indikatornya Ada Lima Kalau Kamu Juga Meneliti Mengenai Atribut Inovasi Itu Sembilan Itu Karena Di Teorinya Rogers Ini Di Atribut Inovasi Itu Sudah Empat Sebenarnya Cuma Kamu Hilangkan Satu Itu Juga Kita Tidak Tahu Alasannya Kenapa Kau Hilangkan Satu Yang Pertama Adalah Keunggulan Relatif Yang Kedua Kesesuaian Yang Ketiga Kemungkinan Bisa Dicoba Yang Keempat Itu Ada Kerumitan Tapi Tidak Muncul Disini Ya Halo Ilham Ya Pak Ya Jadi Sebenarnya Empat Disitu Jadi Kalau Kamu Ambil Dua-duanya Ini Itu Sembilan Indikator Itu Cukup Cukup Melelahkan Itu Jadi Kami Sarankan Kamu Fokus Di Strategi Saja Dari Teorinya Sangke Ya Teorinya Sangke 2013 Itu Memang Strategi Inovasi Dengan Lima Indikator Nah Dengan Demikian Maka Judulnya Harus Disempurnakan Kalau Kamu Konsultasi Dengan Pemimpin Dan Setuju Dengan Saran Saya Dengan Saran Ibu Fatma Itu Berarti Kamu Sempurnakan Judulnya Judulnya Disitu Strategi Pelayanan Publik Strategi Inovasi Pelayanan Publik Sistem Tentang Sistem Informasi Aspirasi Publik Dan Pengaduan Jadi Fokus Di Strategi Teorinya Sangke Tadi Hilangkan Saja Itu Atribut Atau Indikator Indikator Rogers Indikator Inovasi Yang dikembangkan oleh Rogers Yang empat Poin Saya kira itu Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami serahkan Kembali Kepada Orang Orang Ini Yang Mengikuti Seminar Proposal Baiklah Saya Akan Mengambil Bagian Yang ketiga Karena Saya Ini Mohon Maaf Saya Akan Minta Izin Untuk Berangkat Ke Kampus Mengikuti Rapat Senat Universitas Dalam Merangka Penjaringan Calon Pimpinan Rektor Di Unismu Jadi Undangan Saya Ini Jum 4 Oleh Sebab Itu Saya Mohon Maaf Bapak Ibu Pembimbing Setelah Saya Berbicara Sebentar Saya Akan Kembalikan Ini Kepada Ketua Prodi Atau Kepada Ibu Fatma Atau Kepada Bapak Ansari Mohon Untuk Dilanjutkan Saya Memberikan Masukan Saja Kepada Adik Keempat Ini Kalau Untuk Dewi Nyonya Dewi Dan Nona Sri Wahyuni Saya Sudah Lama Memberikan Banyak Masukan Dan Bimbingan Tapi Memang Tadi Ada Masukan Dari Ibu Fatma Yaitu Mengenai Kejelasan Apa Yang Menjadi Penjelasan Saudara Sehingga Untuk Mendapatkan Angka 66 Itu Atau Untuk Menggunakan Sampel Yang Sudah Ditentukan Tadi Apakah Nanti Itu Akan Menemui Responden Dengan Cara Diacak Atau Cara Kalau Di Acak Itu Berarti Melakukan Undian Terhadap Sejumlah Sampel Sejumlah Populasi Kemudian Keluar 66 Sampel Ataukah Secara Kebetulan Siapa Saja Yang Datang Disitu Bisa Mendapatkan Pelayanan Itu Random Juga Itu Jadi Siapapun Yang Datang Mendapatkan Pelayanan Itu Kalau Di rumah Sakit Tentu Saja Pasien Pasien Atau Apa Disitu Yang Bisa Dijadikan Sebagai Sampel Itu Jadi Dijelaskan Nanti Caranya Cara Mendapatkannya Atau Cara Mendapatkan Jawaban Dari Enam Dari Jumlah Sampel Yang Disebutkan Tadi Itu Tentu Saja Bukan Cara Purposif Karena Purposif Itu Kan Dipilih Langsung Tapi Ini Cara Rondem Atau Diacak Kalau Diacak Itu Bisa Diundi Bisa Juga Di Saja Di Situ Dianggap Punya Peluang Untuk Dijadikan Sebagai Sampel Saja Datang Di Tempat Itu Apakah Di Kantor Camat Atau Di Rumah Sakit Kemudian Khusus Ade Sri Wahyuni Memang Tadi Itu Teorinya Harus Dilihat Kembali Apakah Teori Yang Anda Gunakan Sebelum Yang Disampaikan Oleh Pak Haji Ansari Apakah Itu Teori Budaya Organisasi Saya Tidak Terlalu Mencermati Teori Kemarin Itu Yang Anda Sedorkan Tapi Hanya Melihat Indikatornya Nah Nah Kalau Itu Sudah Memang Ada Teori Budaya Organisasi Saya Kira Bisa Bisalah Digunakan Cuma Saja Nanti Di Dalam Desain Kusionernya Itu Betul-betul Anda Harus Perinci Perindikator Berapa Pertanyaan Yang Harus Anda Buat Dalam Setiap Indikator Kalau Kuantitatif Mau Bagus Setiap Indikator Itu Minimal Lima Pertanyaan Lima Sampai Sepuluh Ya Pertanyaan Supaya Pengambilan Sampelnya Atau Pengambilan Informasinya Itu Lebih Akurat Dan Regresi Yang Anda Akan Gunakan Dalam Penelitian Ini Itu Termasuk Regresi Linear Berganda Bukan Linear Sederhana Regresi Linear Berganda Karena Itu Saling Terkait Antara Satu Indikator Dengan Indikator Yang Baik Kemudian Tadi Pertanyaan Ketiga Rumusan Dari Saudara Si Wahyuni Itu Mempertanyakan Bagaimana Pengaruh Saya Kira Kalau Sudah Dianalisis Secara Kuantitatif Secara Langsung Atau Secara Otomatis Itu Akan Kelihatan Besarannya Jadi Walaupun Tidak Ditanyakan Seberapa Besar Pengaruh Itu Tetap Akan Kelihatan Besaran Atau Nilai Koefisiennya Di Dalam Melihat Hasil Olahan Datanya Di SPSS Ini Kan Menggunakan SPSS Ini Jadi Tetap Saja Disitu Memang Tetap Juga Akan Kelihatan Nilai Besaran Dari Koefisien Yang Akan Kelihatan Pengaruhnya Antara X Dengan Y Kemudian Yang ketiga Saudara Muhammad Ilham Sidupa Ini Saudara Ini Basnas Mars ini Apakah Memang Sudah Telah Menjadi Lembaga Microfinance Atau Bagaimana Karena Saya Kira Semua Basnas Itu Hanya Menyalurkan Tidak Mengelola Keuangan Menjadi Lembaga Keuangan Yang Bisa Melipat Gandakan Keuntungan Begitu Ya Jadi Ini Harus Dicermat Apakah Memang Implementasi Basnas Di Mars Itu Sudah Punya Nilai Plus Sebagai Lembaga Microfinance Ataukah Dia Memang Hanya Sebagai Pengumpul Dan Penyalur Saja Ya Begitu Karena Basnas Itu Kan Hanya Mengumpulkan Dan Menyalurkan Bukan Mencari Keuntungan Di Situ Bukan Mencari Profit Kalau Dia Menjadi Lembaga Microfinance Berarti Dia Menjadi Lembaga Pengelola Keuangan Secara Mikro Dan Kalau Dia Menjadi Lembaga Pengelola Keuangan Secara Mikro Tentu Dia Mencari Keuntungan Di Situ Dia Mencari Profit Ya Nah Ini Betul-betul Ini Kalau Ini Bisa Dicermati Kalau Memang Itu Kenyataannya Ya Saya Kira Teori Apapun Yang Anda Gunakan Disitu Apakah Gunakan Edotri Atau Apa Boleh Saja Yang Penting Kalau Menurut Saya Yang Penting Anda Paham Teori Itu Dan Anda Bisa Aplikasikan Misalnya Bagaimana Bagaimana Mengkomunikasikan Kehidatan Basnas Ini Tentu Itu Kan Disitu Terkait Dengan Pembayar Sakat Pengumpul Pembayar Sakat Kemudian Orang Yang Menerima Sakat Itu Semuanya Harus Ada Komunikasi Yang Baik Antara Stakeholder Di Dalam Implementasi Basnas Maros Jadi Intinya Disitu Bagaimana Anda Memahami Indikator Dari Teorinya Edotri Itu Dan Ada Sarannya Tadi Pak Haji Ansari Kalau Ini Susah Dipahami Maka Bisa Gunakan Teori Yang Lain Itu Tidak Masalah Yang Penting Disitu Intinya Adalah Pemahaman Apakah Teori Itu Indikator Indikator Itu Anda Bisa Aplikasi Implementasi Dan Bisa Dijelaskan Kemudian Kemudian Adat Adalah 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 Inovasinya Inovasinya Nama Inovasinya Apa Dan Apakah Inovasi Ini Sudah Jalan Atau Belum Kalau Dia Sudah Jalan Berarti Sudah Sudah Ada Hasil Observasi Yang Bisa Dilihat Bahwa Inovasi Ini Bisa Di Respon Dengan Baik Oleh Masyarakat Karena Ini Terkait Dengan Pengaduan Jadi Semua Pengaduan Masyarakat Itu Bisa Lebih Cepat Dilayani Atau Bisa Lebih Cepat Diselesai Masalahnya Jika Menggunakan Inovasi Ini Tinggal Kita Melihat Bahwa Apakah Memang Inovasi Ini Bisa Di Diaplikasi Dengan Baik Karena Ini Berkaitan Dengan Bagaimana Mengelola IT Pelayanan Dengan Baik Dan Sebaiknya Saudara Zulfikal Itu Juga Memasukkan Data-data Mengenai Sudah Berapa Jumlah Pengaduan Yang Sudah Masuk Dalam Satu Tahun Terakhir Ini Jadi Harus Ada Data Sekunder Di Dalam Latar Belakang Itu Bahwa Jumlah Pengaduan Yang Dilakukan Dalam Satu Tahun Yang Dilakukan Masyarakat Dalam Satu Tahun Terakhir Ini Itu Semakin Hari Semakin Meningkat Sehingga Kalau Tidak Ada Inovasi Pelayanan Dalam Sistem Informasi Yang Lebih Evisyen Maka Pengaduan Pengaduan Yang Menumpuk Ini Tidak Terselesaikan Dengan Baik Tapi Tayangkan Dulu Berapa Jumlah Pengaduannya Yang Sudah Masuk Selama Dalam Satu Tahun Terakhir Ini Supaya Kelihatan Betul Bahwa Memang Ada Pengaduan Jangan Sampai Tidak Ada Pengaduan Di Situ Yang Anda Jelaskan Hanya Invasinya Tapi Pengaduannya Tidak Tidak Kelihatan Begitu Bagaimana Bisa Paham Apa Yang Saya Maksud Kemudian Secara Keseluruhan Adek-adek Dewi Siwahyuni Ilham Dan Sumpikal Tolong Adek-adek Membaca Pedoman Penulisan Sekripsi Yang Sudah Dilaunching Oleh Fakultas Supaya Nanti Memiliki Keseragaman Di Dalam Penulisan Mulai Dari Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4 Tadi Ada Pertanyaan Dari Pahajian Sari Di Bak 2 Apakah Tinjauan Pustaka Atau Konsep Teori Kalau Seingat Saya Di Bak 2 Itu Tetap Menggunakan Tinjauan Pustaka Judul Besarnya Tinjauan Tinjauan Pustaka Kemudian Diawali Dengan Hasil-hasil Penelitian Hasil Penelitian Itu Adalah Sebagai Sebuah Temuan Atau Bisa Dijadikan Sebagai Sebuah Rujukan Konsep Jadi Hasil Penelitian Itu Bukan Teori Itu Adalah Sebuah Konsep Konsep Yang Bisa Dijadikan Rujukan Bahwa Penelitian Saya Ini Sudah Kena Diteliti Sebelumnya Oleh Peneliti Penelitian Lain Ya Begitu Itulah Gunanya Kemudian Dilanjutkan Dilanjutkan Dengan Bagaimana Menjelaskan Konsep Dan Teori Dari Variable Variable Itu Kemudian Saya Koreksi Sedikit Bahwa Sangkala Itu Profesor Sangkala Itu Bukan Pencetus Teori Itu Adalah Penulis Buku Jadi Bedakan Yang Mana Ahli Teorinya Yang Mana Penulis Bukunya Bisa Dijadikan Sebagai Rujukan Tapi Bukan Sebagai Atau Pelahir Dari Teori Yang Ada Itu Kalau Edrotri Itu Pencetus Teorinya Memang Di Ahlinya Disitu Punilis Bukunya Mungkin Sangkala Atau Siapakah Situ Morang Atau Simatupang Atau Siapakah Disitu Jadi Adi-ade Juga Harus Bisa Melihat Bahwa Kalau Kita Menulis Sebuah Kutipan Nama Ahli Nama Ahli Itu Harus Hati-hati Jangan Sampai Menurut Apa Namanya Menurut Ahli Yang Sebenarnya Itu Tidak Ditulis Namanya Tetapi Yang ditulis Adalah Nama Penulis Bukunya Penulis Bukunya Jadi Boleh Saja Apa Dijadikan Sebagai Rujukan Tapi Bukan Rujukan Sebagai Seorang Ahli Tapi Dia Adalah Rujukan Sebagai Penulis Buku Penulis Buku Dari Penulis Buku Itu Saya Kira Ini Yang Sangat Penting Saya Jelaskan Saya Mohon Maaf Karena Saya Harus Berkemas Sekarang Ini Saya Mundur Dulu Meninggalkan Dan Saya Minta Salah Salah Orang Dari Tim Pungu Untuk Melanjutkan Ini Ketua Perodi Halo Ketua Perodi Dengan Bupatma Dan Pak Haji Untuk Melanjutkan Saya Mohon Maaf Karena Ada Senat Di Tingkat Universitas Di Fakultas Kedokteran Pada Pukul 4 Saya Kira Demikian Apa Yang Saya Sampaikan Terima Banyak Dan Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Bapak Dengu Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Fatma Silakan Mengambil Alih Ketua Terima kasih Banyak Atas Weminan Yang Diberikan Oleh Saya Untuk Bertindak Sebagai Pelanjut Penerus Pujian Pada Siang Hari Ini Yang Terakhir Yang Belum Bertanya Berangkali Pak Kejur Bapak Silakan Terima kasih Ibu Fatma Pak Ansari Monek Dan Adik-adik Sekalian Peserta Seminar Proposal Tadi Sudah Banyak Dijelaskan Oleh Para Penguji Mengenai Proposalnya Masing-masing Jadi Saya Mungkin Tidak Terlalu Banyak Hanya Menambahkan Beberapa Poin Dan Sekaligus Mempertegas Poin-poin Penting Ini Untuk Semua Dulu Jadi Tolong Semua Dicatat Baik-baik Dan Diingat Panduan Itu Saya Kira Sudah Dikirim Berkali-kali Di Grup Baik Itu Pada Saat Workshop Maupun Di Grup Persiapan Seminar Itu Ada Panduan Yang Sudah Dikirim Tolong Diikuti Itu Mulai Dari Halaman Awal Sampai Di Daftar Pustaka Terutama Di Penulisan Referensi Tolong Diikuti Ada Banyak Model Penulisan Di Dunia Dan Kita Sepakat Menggunakan Model Yang disebut Dengan Apa Dan Ikuti Dan Konsisten Dengan Itu Dalam Penulisan 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 Daftar Pustaka Kalau Disitu Dicontoh Dipanduan Dikasih Dalam Kurung Tahunnya Ya Kasih Dalam Kurung Tahunnya Kalau Judulnya Dikasih Miring Judul Buku Ya Dikasih Miring Jangan Lagi Buat Semaunya Jadi Sengaja Dikirim Itu Di Grup Untuk Dipodomani Untuk Diikuti Dan Saya kira Persoalan Ini Tuntas Jangan Lagi Dikuliti Saya kira Ada-ada Semua Sudah Banyak Paham Tentang Itu Dipanduan Itu Termasuk Penulisan Sistematika Bab Satu Bab Dua Bab Tiga Dan Seterusnya Silahkan Ditela Baik-baik Supaya Semua Nanti Tidak Ada Lagi Persoalan Tentang Itu Dan Panduan Itu Saya kira Sudah Menjadi Kesepakatan Kita Di Fakultas Dan Dilakukan Di Semua Prodi Nah Kemudian Yang Kedua Ini Saya garisbawahi Saja Satu Per Satu Di Antara Adik-adik Ini Saya Tampilkan Sejenak Sebentar Sekali Proposalnya Masing-masing Pertama Ini Dewi Rashid Mana Dewi Dewi Jadi Ingat Dewi Ini Kan Kalau Dilihat Di Judul Penelitian Itu Akan Meneliti Tentang Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Nah Di Judul Itu Gunakan Kata Yang Singkat Padat Jelas Jadi Kata Camat Di Sini Ya Mungkin Bisa Dihilangkan Ya Nanti Konsultasi Dengan Pembimbingnya Supaya Efektif Katanya Dan Maksud Dari Apa Yang menjadi Judul Itu Sudah Dipahami Dari Judulnya Saja Sudah Ketahuan Bahwa Kepemimpinan Di level Kecamatan Ya Tentu Berada Di Camat Sebagai Pemimpin Tertinggi Untuk Level Kecamatan Nah Kemudian Yang Lain Paling Penting Disitu Tolong Diperhatikan Regulasi Yang Masih Berlaku Jadi Aturan Ini Tentang Undang Undang 32 Tahun 2004 Itu Saya Kira Sudah Ada Revisi Terbarunya Tolong Diperhatikan Biasakan Melihat Mengambil Peraturan Terbaru Sesuai Dengan Apa Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kemudian Berikutnya Yang Menjadi Catatan Untuk Dewi Di Kerangka Pikir Nah Ini Kerangka Pikir Sekira Tinggal Diperkuat Saja Makna-maknanya Di Definisi Operasional Di Definisi Operasional Ini Sekira Sudah Lumayan Bagus Tinggal Diperjelas Definisinya Secara Operasional Supaya Ketika Orang Membaca Definisinya Langsung Paham Jadi Tidak Bingung Lagi Apa Yang Dimaksud Dengan Sesuai Dengan Indikator Indikator Yang Dibuat Oleh Dewi Sekira Itu Tambahan Kemudian Yang Kedua Ilham Ilham Ini Saya Beberapa Catatan Untuk Ilham Jadi Ilham Ini Meneliti Tentang Implementasi Program Kemudian Mencoba Untuk Mengambil Teorinya Eduard Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Lukman Ini Teori Ini Sudah Terlalu Lama Dan Tolong Dicari Yang Mungkin Lebih Pas Untuk Menjelaskan Kondisi Dalam Pelaksanaan Program Basnas Nah Di Basnas Itu kan Saya kira Banyak Program Kegiatan Di Basnas Itu Dan Diperjelas Yang dimaksud Dengan Program Microfinance Di Definisi Konsep Itu Harus Jelas Supaya Ketika Kita Mengingat Tentang Basnas Microfinance Program Yang dimaksud Itu Program Apa Diperjelas Saya kira Di Definisi Apa Definisi Fokus Diperjelas Apa yang dimaksud Dengan Program Basnas Microfinance Nah Itu Yang paling Penting Buat Ilham Sebagai Tambahan Dari Saya Termasuk Ini mohon maaf Hampir saya lupa Di sini Tabel Data Informan Saya kira Ini terlalu Sedikit Sekalipun Ini kualitatif Jangan Juga Dua orang Yang dikasih Masuk Nanti Di lapangan Silahkan Menggunakan Metode Snowball Nanti Cek Siapa Yang Paling Banyak Paham Dengan Program Yang ada Di Basnas Dimasukkan Lagi Siapa Siapa Nanti Informan Kunci Yang bisa Memberikan Data Data Informasi Tentang Penelitian Ilham Kemudian Yang ketiga Sri Wahyuni Sri Wahyuni Di sini Saya perhatikan Sesedangan Judulnya Pengaruh Budaya Organisasi Jadi Sri Wahyuni Fokus Pada Kata Budaya Organisasi Dan Kinerja Pegawai Jadi Sri Wahyuni Banyak-banyak Mencari Teori Dan Konsep Yang menjelaskan Tentang Budaya Organisasi Sekaligus Juga Tentang Kinerja Jadi Dua Kata Itu Dua Suku Kata Itu Menjadi Kata Kunci Dalam Penelitiannya Sri Wahyuni Namun Di definisi Operasional Ini saya Lihat Masih Sangat Tidak Bagus Beda Tadi Yang Dewi Rasit Lumayan Ini Definisi Operasionalnya Di sini Masih Belum Operasional Masih Banyak Istilah Istilah Pendefinisian Yang Masih Konseptual Misalnya Di sini Disebutkan Setiap Pegawai Mempunyai Kreativitas Dalam Bekerja Seperti Apa Kreativitas Yang Dimaksud Jangan Terlalu Abstrak Misalnya Di sini Saya Juga Kasih Tanda Kepalanya Di sini Kualitas Tapi Yang Dimasukkan Sebagai Indikatornya Adalah Kerapihan Sekira Rapi itu Bukan Bagian dari Kualitas Mungkin Rapi itu Bagian daripada Etika Jadi Jangan Sembarang Memasukkan Item-item Untuk Mendefinisikan Secara Operasional Kata Yang Menjadi Poin Yang Akan Diteliti Jangan Asal-asalan Memasukkan Indikator Dalam Jadi Bukan Sekedar Dimasukkan Kata-kata Tapi Perhatikan Apakah Yang Ditulis Di sini Sudah Mewakili Kata Yang Ingin Didefinisikan Itu Jangan Buat Definisi Semaunya Termasuk Di sini Di Kerangka Pikirnya Tolong Dimodifikasi Lebih Baik Baik Lagi Tidak Usah Ada Yang Dibawa Ini Karena Kalau Ada Kode Seperti Ini Menandakan Bahwa Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Sudah Pasti Peningkatan Kinerja Dalam Penelitian Ini Kan Belum Tentu Ini Baru Mau Diuji Apakah Betul Jadi Ini Tidak Usah Ini Dihilangkan Saja Ini Cukup Ini Dua Kotak variable X Dengan Y Karena Itu Zulfikar Ini Nanti Bimbingan Lebih Lanjut Tadi Saran Dan Masukan Penguji Sekira Sudah Banyak Memang Yang Paling Pantin Zulfikar Ini Harus Memperkuat Konsep Dan Teori Supaya Lebih Mendalam Dan Mudah Dalam Nanti Mencari Data-data Apa Yang Dibutuhkan Di Lapangan Nah Untuk Semua Sekira Itu Dari Saya Secara Pribadi Tadi Sudah Jelas Semua Apa Poin-poinnya Kemudian Secara Umum Juga Sudah Jelas Poin-poinnya Dan Yang Paling Penting Dari Itu Semua Adalah Silahkan Diperveiki Sesuai Dengan Waktu Yang Disediakan Dan Jangan Berhenti Untuk Menyelesaikan Sebelum Betul-betul Nanti Ujian Berikutnya Pada Ujian Hasil Jadi Terus Memperveiki Dan Jangan Lengah Saya Kira Begitu Tambahan Sedikit Dari Saya Ibu Fatma Saya Kembalikan Ya Terima kasih Banyak Bapak 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 Adik-adik Yang Empat Orang Ini Ada Sesuatu Hal Yang Mau Ditenyakan Atau Mau Diperjelas Belum Tidak Tutup Sudah 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 Jelas Dewi Rahmi Sri Wahyuni Sudah Jelas Semua Dewi Rahmi Ada Temannya Ibu Namanya Dewi Rahmi Berkesan Sekali Selalu Dewi Rahmi Temannya Dewi Rahmi Dewi Rahmi Sudah Jelas Semua Pak Haji Yang Sari Mau Ada Tambahan Pak Haji Dikit Saya Mau Tanya Ke Pak Nas Bisa Silahkan Tolong Pak Nas Itu Kita Tampilkan Kerangka Pikirnya Sri Wahyuni Dengan Dewi Rasid Sudah Beda Sangat Beda Kita Tampilkan Kerangka Pikirnya Gambarnya Ini Ini Sri Wahyuni Ini Sri Wahyuni Kemudian Dewi Rasid Tunggu 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 Ini Dewi Rasid Nah itu Kepalanya Dari samping Ini Ini Parangkalian Tepat Ini Dari samping Kepalanya Samping Kemudian Pananya Saya ajar Kesana Kalau Sri Wahyuni Kan dia Kepalanya Dari atas Perlu dia Ada Turun Kebawah Dua Kota Itu agak Agak Rancu Saya lihat Itu Ini bagus Barangkali Ini Agak Rancu Jadi Sebaiknya Diseragamkan Saja Kesama Dengan Modelnya Sri Wahyuni Saya kira Begitu Pak Nas Makasih Iya Setambahkan Juga Itu yang Ini Masih Munculkan Dulu Pak Nas Ini kan Tidak Perlu Ada kolom Di bawah Itu Peningkatan Kinerja Pegawai Anda kan Tidak Melihat Tidak Mau Menguji Lihat Bagaimana Sejauh Mana Kinerja Pengaruhnya Dicarik Melihat Berapa Pengaruhan Organisasi Dan Kinerja Melihat Peningkatannya Jadi harus Hilang Juga Itu Polom Ya Kira Demikian Bapak Ibu Bapak Penguji Adik-adik Kepada Penguji Pak Dr. Rukman Tadi Sudah Berlalu Pak Nasrul Hak Sebaik Merangkap Penguji Dan Ketua Jurusan Pak Ajans Salimone Terima Kasih Banyak Atas Kontribusi Yang Diberikan Pada Anak Kita Pada Siang Hari Ini Semoga Berjalan Lancar Penelitian Dan Tadi Penekanannya Lagi Adalah Jangan Asal Bekerja Sepertinya Ibu Lihat Ini Proposanya Masih Asal Kerja Jadi Beberapa Indikator Asal Mau-mau Jadi Harus Belajar Belajar Terakhir Belajar Supaya Nanti Hasilnya Maksimal Di Ujian Sekripsi Oke Adik-adik Mari kita Bersama-sama Menutup Dengan Membaca Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sekiranya Demikian Untuk Seminar Proposal Tim 2 Hari ini Ya Sukses Untuk Semua Ilham Sudupak Jangan Mengentuk Ilham Ini Dari tadi Saya Terus Matanya Ya Sekiranya Cukup Sampai Mulai Dari Semu Begitu Ya Kita Selesaikan Dan Terima Kasih Untuk Semua Penonton Di Youtube Juga Terima Kasih Kehadirannya Menonton Video Live Dari Seminar Proposal Tim 2 Dan Nantikan Live Untuk Seminar Seminar Berikutnya Sekian Dari Kami Di Prodi Ilmu Administrasi Negara Unismu Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh